Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini kisah 6 General TNI asal NTT Nusa Tenggara Timur Almarhum Letian TNI Angkatan Darat Purnawirawan Julius Henulihi Beliau merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Yang juga merupakan prajurit pejuang tanpa pamri Almarhum Letian TNI Angkatan Darat Purnawirawan Julius Henulihi Menjadi salah satu General Pemikir Yang melahirkan berbagai konsep strategis untuk negara dan rakyat Indonesia Yang dituangkan dalam bukunya dengan judul Komunikasi Strategi Mayor General TNI Purnawirawan Herman Musakabe Beliau adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat Yang juga adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 1993-1998 Salah satu ide besarnya selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur waktu itu Yang mewajibkan seluruh PNS pria dan wanita Untuk menggunakan seragam motif atau seragam batik pada hari Kamis Yang selanjutnya hal ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang Karir Militer Mayor General Purnawirawan Herman Musakabe Antara lain pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Darat Sewaktu Brigadir General, dia menjabat Kepala Staff Komando Daerah Militer 9 Udayana, Bali Sewaktu Kolonel, beliau menjabat Komandan Komando Resort Militer 161 Wira Sakti Beliau merupakan dulusan Akademi Militer tahun 1963 Mayor General TNI Purnawirawan Heronimus Guru MSI Lahir di Ruteng, Manggarai Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Januari 1960 Saat ini beliau berusia 60 tahun Beliau adalah seorang Purnawirawan Purwira Tinggi TNI Angkatan Darat Lulusan Akademi Militer tahun 1984 Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 475-6 Romawi Garing 2015 Tanggal 15 Mei 2015 Beliau diangkat untuk menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Sar Basarnas Mayor General TNI Purnawirawan Heronimus Guru MSI Mahir dalam bidang Infanteri Dalam karir militernya Mayor General Purnawirawan Heronimus Guru MSI Sempat menjabat beberapa jabatan penting Antara lain sebagai Deputi Bidang Operasi Sar Basarnas dari tahun 2015 sampai sekarang Wakil Komandan Kodiklat TNI dari tahun 2014 sampai 2015 Direktur Latihan Kodiklat TNI tahun 2014 Irut Sus Itum Itgen TNI dari tahun 2013 sampai 2014 Dan Rem 171 Prajawiratama tahun 2010 sampai 2011 Dan Mentar Agmil tahun 2009 sampai 2010 Kasok Kasdam 17 Jendrawasi dari tahun 2007 sampai 2009 Komandan Brigade Infantri Linut 17 Kujang 1 Kostrad tahun 2004 sampai 2007 Kepala Staf Brigade Infantri Linut 17 Kujang 1 Kostrad 2002 sampai 2004 Dan Yonif Linut 328 Dirgahayu Kostrad tahun 1998 sampai 2001 Marsikal Muda TNI Purnawirawan Robert Sorter Marut Lahir di Manggarai Nusa Tenggara Timur tanggal 22 April 1959 Saat ini beliau berusia 60 tahun Beliau adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara Jabatan terakhirnya adalah sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pemeliharaan Material Angkatan Udara atau Danko Harma Tau Sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai 10 Oktober 2016 Marsikal Muda TNI Purnawirawan Robert Sorter Marut Merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1982 Beliau berasal dari kecabangan Korps Teknik Dan juga telah mengikuti pendidikan Sesko TNI di tahun 2002 Jabatan militer yang pernah ia emban Antara lain sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara di tahun 2016 Danko Harma Tau tahun 2015 Kadis Aero AU tahun 2014 Kadis Mat AU tahun 2013 Pati Sahli Kasau bidang seterahan tahun 2012 Dan sebagai paban 3 Aero Slogau Brigadir General TNI Yosef Robert Giri SIP MSI Lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Juni 1968 Saat ini beliau berusia 51 tahun Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Yang sejak tanggal 9 April 2020 Mengemban amanat sebagai Danpus Latpur Kodiklat Angkatan Darat Brigadir General TNI Yosef Robert Giri SIP MSI Merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990 Dan mahir dalam bidang infanteri Sebelum menjabat sebagai Danpus Latpur Kodiklat Angkatan Darat Beliau juga pernah menjabat sebagai Komando Resort Militer 131 Santiago di Manado Dalam riwayat penugasannya Brigadir General TNI Yosef Robert Giri SIP MSI Pernah ditugaskan dalam Operasi Raja Wali di tahun 1991-1995 Operasi Pembebasan Sandra di tahun 1995 Operasi Raja Wali tahun 1996-1997 OJT di India tahun 2014 OJT di Singapura tahun 2013 OJT di Malaysia tahun 2011 Dan OJT di Malaysia juga di tahun 2016 Sedangkan karir militernya Dia pernah menjabat beberapa jabatan penting Antara lain sebagai Danpus Latpur Kodiklat Angkatan Darat Di tahun 2020 Danrem 131 Santiago tahun 2017 Danpus Diktif Pusenif Kodiklat TNI Yangkatan Darat Di tahun 2017 Danrem 073 Makputarama tahun 2016 Danrendam 12 Tanjung Pura tahun 2015 Asop Kasdam 1 Bukit Barisan di tahun 2012 Wadan Randam 3 Siliwangi tahun 2011 Dandim 0906 Tenggarong tahun 2009 Dan Yonif 613 Raja Alam tahun 2006 Babandia Ops Sops Kodam 6 Tanjung Pura tahun 2005 Kasih Ops Dik Pus Dikif tahun 2013 Dan Kima 751 Wirajaya Sakti tahun 2016 Dan Kima 751 Wirajaya Sakti tahun 2005 Dan jabatan penting lainnya Brigadir General TNI Gabrielema Esos Lahir di Hokeng, Wulanggitang, Flores Timur, Dusa Tenggara Timur Tanggal 24 Maret 1968 Saat ini beliau berusia 52 tahun Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Yangkatan Darat Yang sejak tanggal 9 April 2020 Mengemban amanat untuk menjabat sebagai Kepala Staff Komando Daerah Militer 16 Patimura Brigadir General TNI Gabrielema Esos Merupakan lulusan Akademi Militer Di tahun 1992 Dari kecabangan Infantri Sebelum menjabat sebagai Kepala Staff Komando Daerah Militer 16 Patimura Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem 033 Wirat Pratama Brigadir General TNI Gabrielema Esos Merupakan perwira tinggi Yangkatan Darat Penerima Brevet atau Wing berupa Raiders, Paradasar, Mobil Udara, Airborne, Air Assault, Recondo, dan Scuba Diver Sedangkan penghargaan yang pernah dia terima Satya Lencana Seroja, Bintang Kartika Eka Paksi Naraya Penghargaan atas penanggulangan bencana alam dan perdamaian di bawah payung PBB Sedangkan jabatan penting yang pernah ia jabat Antara lain dia pernah menjabat sebagai Kasdam 16 Patimura di tahun 2020 sampai sekarang Dan Rem 033 Wirat Pratama di tahun 2017 sampai tahun 2020 Irdam 17 Jendrawasi di tahun 2017 Dan Rem 022 Pantai Timur tahun 2016 sampai 2017 Dan Rindam 1 Bukit Barisan di tahun 2015 sampai 2016 Pamen Denma Mabes Angkatan Darat Sesko TNI tahun 2014 Dan Brigif 24 BJ Dam 6 tahun 2011 sampai 2013 Dan Yonif 733 Riders dari tahun 2007 sampai 2008 Kasdam 1624 Flores Timur tahun 2002 sampai 2003 Dan Ton 2 Yonif 407 PK tahun 1991 sampai 1994 Marsikal pertama TNI Dr. Andes Embu Agapitus MSI Lahir di Musa Tenggara Timur Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara Dan merupakan alumni dari Sepa Milwa di tahun 1986 Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Staff Darnisum Tetap 2 Marsikal pertama TNI Dr. Andes Embu Agapitus MSI Juga dipilih sebagai Juru Runding Republik Indonesia Untuk kasus gerakan Aceh Merdeka atau GAM di tahun 2003 Pada 20 tahun yang lalu Beliau ikut mengawasi gencatan senjata Dalam misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia UNOMIK PBB di Pegunungan Kaukasus, Rusia Karir militer Marsikal pertama TNI Dr. Andes Embu Agapitus MSI Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staff Garnisum Tetap 2 di Bandung Sekretaris Badan Instalasi Strategis Nasional Kemenhan Republik Indonesia Kepala Bidang Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Analis Strategis Ditjen Serahan Kemhan Kasub Dit Amerika, Eropa dan Afrika Kasub Dit Asia Pasifik Komandan Latihan Kontingen Garuda untuk Misi Operasi PBB Direktur Latihan PMPP TNI Asisten Personel Korps Pasukan KAS Wakil Komandan Denma Mabes TNI Komandan Kesatuan Protokol Denma Mabes TNI Komandan Batalion 465 PASKAS Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like dan share Tonton pula ulasan profil dan fakta toko-toko politik dan pejabat negara lainnya Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!